Siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain tiga informasi tadi, kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lofia Nadian. Ya Lofi, ada informasi apa saja dalam iNews siang hari ini? Ya, terima kasih Wilson dan juga pemirsa ini selamat berlibur bagi Anda yang libur hari ini. Nah, hari ini kami memiliki update informasi terkait berbagai syarat berwisata di beberapa titik, salah satunya di kawasan puncak, dan juga pengamanan jelang natal besok. Semuanya kami akan rakam dalam iNews siang selengkapnya. Pemirsa eksekusi lahan, sengketa antara warga dengan pemerintah desa di Lombok Timur. Ricuh, pihak ahli waris tidak terima eksekusi lahan, sengketa dimenangkan oleh pemerintah desa. Warga yang mengaku ahli waris berteriak mengadang mobil tim yang akan mengeksekusi lahan seluas 4,5 hektare di desa Lenek, Lombok Timur. Pihak yang mengklaim ahli waris tidak terima lahan sengketa yang dimenangkan pemerintah desa dieksekusi. Sejumlah warga juga menunjukkan bukti surat jual beli dari pemilik lahan yang mereka klaim menang di pengadilan. Meski mendapat perlawanan, eksekusi lahan tetap dilakukan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Lombok Timur. Eksekusi ini merupakan yang kedua kali setelah gagal dilaksanakan pada 21 Oktober lalu karena mendapat perlawanan dari warga. Sebelumnya, lahan persawahan ini diperkarakan oleh gunawan yang melawan pemerintah desa sejak tahun 2014. Namun di tingkat pertama dimenangkan pemerintah desa, sedangkan di tingkat banding dan kasasi gunawan menang hingga lahan sengketa sempat dieksekusi. Pemerintah desa kemudian meninjau kembali dan menang hingga putusan eksekusi keluar 2019 lalu. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, AI News, melaporkan.